Intro Trotoar indah di Masjid Al-Quran Sejalan dengan renovasi besar-besaran Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, sebuah trotoar representatif melengkapi keindahan masjid ikonik Ketapang ini. Trotoar dengan lebar sekitar 5 meter ini, memanjang sepanjang pagar di sisi sebelah timur masjid atau di jalan Haji Agus Salim. Tanpa memakan badan jalan ini, trotoar tersebut dibangun di atas saluran drainase. Sejumlah manhole atau lubang untuk memudahkan pembersihan saluran tersedia dengan jarak 10 meter. Bangunan trotoar ini menjadi pendukung keunggulan masjid yang kini bercat putih tersebut. Proyek ini, menjadi bagian dari penataan kawasan Kota Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang memang akan memperbanyak kawasan yang mempunyai trotoar lebar, untuk memperbanyak ruang publik di Ketapang. Bermula dengan pembangunan trotoar di jalan Sudirman sepanjang 600 meter, program berlanjut di depan Taman Kota Ketapang sepanjang 200 meter, dan sekarang di Masjid Agung Al-Ihlas, serta di depan pendopo Bupati Ketapang hingga ke Pentas Seni. Sumber Sorot 10 menyebutkan, program trotoar ini akan berlanjut ke sepanjang jalan Letkol M. Tohir dan Esparman melanjutkan trotoar Jalan Sudirman hingga ke Taman Kedondong. Terima kasih telah menonton!